Sebuah seksion digunakan untuk mengelompokkan bagian-bagian tertentu yang ada pada sebuah halaman website Contoh misalkan untuk seksion testimonial, maka di dalamnya seksion tersebut adalah berisi testimonial yang diberikan oleh para pengguna, para customer, para pelanggan Kemudian ada seksion pricing dimana menampilkan daftar harga yang ada pada layanan ataupun produk yang Anda tawarkan Lalu kemudian ada seksion untuk post dimana Anda bisa menampilkan post-post tersebut di bagian seksionnya Sekarang kita akan membuat seksion terlebih dahulu, seksion ini adalah menjadi wadah sehingga Anda bisa mengelompokkan berdasarkan tema ataupun berdasarkan judul yang ingin Anda buat Nah untuk membuat seksion Anda bisa klik tombol add seperti ini Nah disini adalah containers ya, seksion Anda bisa klik untuk menambahkan di bagian bawahnya Nah seksion ini Anda bisa atur ya Untuk background color-nya Anda bisa atur misalkan Anda ingin mengganti warna dari latar belakangnya ya Seperti ini Kemudian ada child element layout Anda bisa pilih untuk horizontal grid ya Anda bisa atur di bagian ini Kemudian Anda bisa pilih horizontal item alignment ya Jadi pada saat berada di posisi horizontal akan selalu berada di tengah ya Baik itu Anda bisa atur di bagian rata kiri ataupun rata kanan ya Ataupun stretch-nya Anda bisa pilih Nah jadi dengan seksion ini nanti Anda bisa menambahkan ya Menambahkan konten-konten yang tersedia Contoh misalkan disini ada seperti heading kemudian reach tag Lalu ada text, text link, button image, video dan sebagainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!